DPRD Kabupaten Batanghari Senin pagi mengelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2023 Wakil Bupati Bahtiar menyampaikan Kabupaten Batanghari kembali berhasil meraih WTP dari BPKRI Perwakilan Jambi yang kesembilan kalinya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batanghari kembali melaksanakan rapat paripurna Senin pagi di ruang sidang paripurna DPRD Batanghari Dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari tahun Anggaran 2023 Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin yang didampingi Sekretaris Dewan Muhammad Ali Yang dihadiri anggota DPRD Batanghari dan OPD dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Batanghari serta Forkopimda Wakil Bupati Bahtiar menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan tahun Anggaran 2023 Dan telah disampaikan ke BPKRI Perwakilan Jambi dengan memperoleh opini WTP Dengan demikian Batanghari berhasil mempertahankan WTP tersebut untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan Dan Peraturan Kemendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca operasional aruskas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan Bahwa Kepala Daerah menyampaikan rencana peraturan tentang pertahan jawaban Perlaksanaan ABBD kepada ABBD dengan nilang pilih laporan keuangan yang telah dipiksa Oleh Badan Pengelolaan Keuangan untuk mendapat persetujuan bersama Selanjutnya, Penyusunan Perlaksanaan Penatahusan Pelaporan Pengawasan dan Pertajaman Keuangan Daerah Perkodongan kepada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan laporan hasil penulisan BPK RI atas laporan keuangan penelolaan kewatan datang hari Telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengajuan atau WTP Sementara berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 Dianggarkan sebesar Rp1.430.000.000 lebih atau 90,58% Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan